Untuk melakukan upaya peningkatan produktivitas pertanian, Kelompok Tani Mas Sosorang II, melakukan gerakan pengendalian hama tikus, Kamis, tanggal 30 Juni tahun 2022. Para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Mas Sosorang II ini, berasal dari dua desa yakni, Desa Pincara dan Lep Pangang, Kecamatan Patampanwa. Bupati Pinrang Irwan Hamid yang hadir secara langsung mengungkapkan, upaya pengendalian ini dinilai salah satu cara ampuh dalam memutus siklus hidup tikus. Hama tikus sudah sejak dulu dianggap sebagai salah satu musuh utama para petani, apalagi hama ini merusak pertanaman saat padi sudah mulai tumbuh. Olehnya itu, Bupati Pinrang berharap kebersamaan para petani dalam melakukan gerakan pengendalian ini, dapat terus dilanjutkan, sehingga hewan pengerat ini tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan proses reproduksi. Dalam kegiatan ini, Bupati Irwan didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Andi Chowkerang, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, M. Jenal, Camat Patampanwa, Asyara, Forkopimca Patampanwa, dan beberapa pihak terkait. Terima kasih telah menonton!